Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap Qiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah Qiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Lanjutkan dengan membaca ta'ud dengan pelan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai al-fatihah. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun ruku. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subahana Rabbiyal Azim Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar Dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan, wajah, kening dan hidung. Dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping. Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subahana Rabbiyal A'la Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar Kemudian duduk iftiraj. Punggung tegak Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbiyal Firly Rabbiyal Firly Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir. Lakukanlah duduk istirahat sejenak Dengan posisi duduk iftiraj. Kemudian berdiri ke rokaat berikutnya Dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rokaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan dua rokaat. Bertakbir kemudian duduk tasyahud awal. Duduk iftiraj. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. Bangkit dengan membaca Dan setelah sempurna berdiri Angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rokaat terakhir Duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawaruk. Posisi tangan di atas paha Acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Perdoalah memohon perlindungan dari empat hal Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam Wa min adabi al-qabr Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min syari fitnatil masihid dajjal Anda boleh berdoa yang lainnya Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadat Selanjutnya salam Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Bajak istighfar dan lanjutkan berdikir Semoga Allah menerima ibadah kita